Assalamualaikum pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Faji Andre Alhamdulillah sehat pagi ya Alhamdulillah Mudah-mudahan pemeriksa juga pada sehat semua Amin, amin, amin Amin, ya Allah ya Rabbil Alamin Pagi insyaallah kajian hari ini kita akan membahas tentang hukum membaca Al-Quran sambil tiduran Pertanyaannya, apakah boleh membaca Al-Quran sambil tiduran? Ya, singkat ya Gitu bagi, silahkan bagi Baik, Baji Andre dan Pak Mirsa yang dimuliakan Allah Ini ada pertanyaan ya Dari salah seorang jamaah Pak Mirsa yang tentunya ingin tahu hukum Mengenai hukum orang membaca Al-Quran sambil tiduran Biasanya kan kita membaca Al-Quran sambil duduk Bahkan menghadap ke arah Qibla Ya, kita wuduk dulu Biasanya seperti itu Namun, kadang-kadang Apalagi di bulan Ramadan Mungkin sedang puasa ya Agak lapar dan sebagainya Kadang-kadang untuk duduk itu terasa capek Ya, akhirnya ingin tiduran aja lah Nah, tapi ingin sambil muraja'ah Sambil membaca Al-Quran Sehingga timbul pertanyaan bagaimana Ya, hukum Islam berkaitan dengan Membaca Al-Quran Sambil tiduran Di dalam buku sederhana yang kami tulis ini Yang judulnya Umat Bertanya Ulang Menjawab Dan Alhamdulillah buku ini sudah menyebar luas Ya, tersebar luas ke seluruh polosok tanah air Karena diterbitkan sebelum tahun 2000 Sekarang sudah 2022 ya Pada saat kami sedang bicara ini Dan Alhamdulillah rupanya dari Sydney, Australia juga Sudah membaca buku ini Bahkan katanya sudah menjadi Menjadikan salah satu referensi Kajian agama Islam Yang ada di Sydney, Australia Ini tentunya fadwal dari Allah Karunia dari Allah Yang harus disyukuri Bukan ditakaburi ya Apakah boleh membaca Al-Quran Sambil tiduran? Ya Jawabannya Membaca Al-Quran sambil tiduran Hukumnya boleh Pembacanya Mendapat pahala Namun Pahalanya tidak sama Kalau dibandingkan Dengan membacanya Sambil duduk Yang penuh husyuk dan Huduk ya Huduk itu Artinya penuh Tawaduk ya Rendah Rendah diri Rendah hati Di hadapan Allah SWT Dalil-dalil Yang menunjukkan Bahwa bolehnya Membaca Al-Quran Sambil Tiduran Antara lain Ada dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 190 Sampai Ayat 191 Allah berfirman A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Ins difícil Kalki Allah Yang Day Al-Ayah Artinya sesungguhnya Dalam penciptaan langit dan bumi Dan silih bergantinya malam dan siang Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang mengingat Allah Berzikir kepada Allah Sambil berdiri atau duduk Atau dalam keadaan berbaring Ini dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 190 sampai ayat 191 Imam Nawawi Seorang ulama pakar hadis dan pikih Yang sangat terkenal Kitab hadisnya mungkin Yang kita baca Bahkan populer di Indonesia Ada kitabnya Riyadus Salihin Ini karya Imam Nawawi Atau Arba'in Nawawiah Atau kitab hadis Yang diberi nama Syarah Soeh Muslim Yang 9 jili 18 juz Ini karya Imam Nawawi Pikihnya Minhajul Talibin Kemudian Rawdatu Talibin Yang saya miliki ini Kemudian Majmuh Syarah Muhazzab Itu adalah pikih Yang dikarang oleh Imam Nawawi Imam Nawawi juga Mengarang kitab Khusus berkaitan dengan Masalah doa-doa dan zikir-zikir Yang diberi nama Al-Azkar An-Nawawiah Dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiah Tepatnya halaman 85 Beliau berkata begini Iklam An-natila wa tal-qur'ani Hia afdolul azkar Ketahuilah olehmu Ketahuilah olehmu Bahwasanya membaca Al-Quran itu Adalah seutama-utamanya zikir Yakni mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Kitab Al-Azkar Halaman 85 Kemudian Dalam Sohih Bukhari Disebutkan An-Aisyata Qolats Karena Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yakru'ul Qur'ana Warasuhu Pi Hijri Wa Anaha Idun Hadis Rahul Bukhari Ada pada Juz 4 halaman 308 Artinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Membaca Al-Quran Dan di kepalanya Berada Dan Kepalanya Maksudnya kepala beliau Berada di pangkuanku Dan aku Sedang Menstruasi Sedang menstruasi Ini Hadis Hadis Surat Imam Bukhari Kemudian Di dalam Hadis Yang berikutnya Yang menunjukkan Bahwa Membaca Al-Quran itu Boleh Ya sambil tiduran Ini bisa kita baca Di dalam Kitab Atibian Fi Adabi Hamalati Al-Quran Halaman 64 Ya di dalam Buku Umat Bertanya Ulama Jawab ini Bisa dibaca Di halaman 455 Hadisnya Bunyinya begini An-Abi Musa Al-Ash'ari Radhiullah An-Huqala Ya Ini Akra'ul Qur'ana Fi Salati Wa Akra'u Ala Firashi Sekali lagi An-Abi Musa Al-Ash'ari Radhiullah An-Huqala Ini Akra'ul Qur'ana Fi Salati Wa Akra'u Ala Firashi Artinya Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Radhiullah An-Hu Ia berkata Sungguh Aku membaca Al-Quran Dalam sholatku Dan aku membaca Al-Quran Pula Di atas tempat tidurku Ini Adalam Kitab Atibian Fi Adabi Hamalati Al-Quran Halaman 64 Kemudian Di dalam Kitab Al-Futuhatu Robaniyah Ya Jadi Al-Futuhatu Robaniyah Ini adalah Syarah dari Al-Azgar'an Nawawiyyah Yang di sekarang Ya Oleh Imam Namanya Muhammad bin Alan As-Sidiki As-Syafi'i Ala As-Ari Wapaknya 1057 Hijriah Seorang ulama Ahli Tafsir dan Hadis Dari Mekah Al-Mukarroma Beliau mengatakan Meriwatan begini An-Aishyata' An-Aishyata' Rodha'an Haqolat Inni La'akra'u Hizbi Wa'ana Muttajiatun Ala Sariri Artinya Dari Sita'isyah Rodha'an Ha' Ia berkata Sungguh aku Membaca Hizibku Yang terdiri Dari ayat-ayat Al-Quran Yang ini Sambil aku Berbaring Di atas ranjang Wa'ana Muttajiatun Ala Sarir Ya Sambil aku Berbaring Di atas ranjang Ucapan Sita'isyah Ini Dapat Dapat Pula Dibaca Dalam Kitab Ya At-Tibian Fi'adabi Hamalti'l-Quran Halaman 64 Dan Dalam Kitab Al-Azgar Halaman 9 Ya Tadi kan Saya kutip Saya tuliskan Sumbernya Dari Kitab Al-Futuh Hatur Rabbaniyah Di Juz 1 Halaman 141 Namun Bisa Juga Keterangan Ini Dibaca Dalam Kitab Yang Lain Yakni Dalam Kitab At-Tibian Fi'adabi Hamalti'l-Quran Karangan Imam Nawawi Halaman 64 Dan Dalam Kitab Al-Azgar Al-Muttahobah Min Kalam Saidil Amror Karya Imam Nawawi Juga Halaman 9 Di Antara Ulama Yang Dengan Tegas Berpatwa Boleh Hukumnya Membaca Al-Quran Sambil Tiduran Ialah Imam Nawawi Seorang Ulama Terkemuka Dalam Madhab Imam Syafi'i Setelah Beliau Menulis Hadis Riyad Imam Muslim Yang Berbunyi Hadisnya Rasulullah 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 Bersandar Di Pangkuanku Dan Aku Sedang Menstruasi Lalu Beliau Membaca Al-Quran Kemudian Imam Nawawi Berkata Begini Dalam Hadis Itu Mengandung Arti Boleh Kita Membaca Al-Quran Sambil Berbaring Dan Sambil Bersandar Kepada Istri Yang Sedang Menstruasi Dan Didekat Tempat Najis Ini Ada Dalam Kitab Syarah Sohai Muslim Juz 3 Halaman 211 Dalam Kitabnya Yang Lain Yang Diberi Nama At-dibyan Fi Adabi Hamalati Al-Quran Kalian Imam Nawawi Juga Beliau Lebih Tegas Lagi Fatwanya Sebagai Berikut Yustahab Bulil Qari'i Fi Wairi Solati Ay Yastak Bilal Qiblata Fak Ja'af Hil Hadis Khairul Majalisi Mastak Balal Qiblata Waj Yajlisa Mut Mutakhasyian Sekali Lagi Wajlisa Mutakhasyian Bisakinatin Wawakorin Mutrikon Raksahu Wajakuna Julusuhu Wahdahu Fi Tahsini Adabihi Wahudu'ihi Kajulusihi Baina Yadai Muallimihi Fahazah Fahazah Hual Akmalu Walau Koro'a Kau Iman Au Mutta Jian Au Fifi Rasyhi Au Ala Wairi Zalika Minal Ahwal Jazah Walau Ajrun Walakin Dunal Awwali Artinya Dan duduk Duduknya Itu sendiri Benar-benar Menjaga Sopan Santun Dan Merendahkan Diri Sebagaimana Ketika Ia duduk Di hadapan Gurunya Maka Inilah Yang Lebih Sempurna Dan Jika Ia Membaca Al-Quran Sambil Berdiri Atau Sambil Berbaring Atau Sambil Tiduran Di atas Tempat Tidur Atau Dalam Keadaan Bagaimanapun Setelah Selain Itu Maka Hukumnya Adalah Boleh Dan Ia Diberi Pahala Namun Pahalanya Tidak Sama Dengan Yang Pertama Tadi Maksudnya Yang Dia Siap Ketika Membacanya Itu Duduk Dulu Menghadap Arah Qiblat Dengan Penuh Husyuk Dan Sebagainya Orang Yang Membaca Al-Quran Sambil Tiduran Tadi Tetap Diberi Pahala Akan Tetapi Tidak Abdol Tidak Sempurna Kalau Dibandingkan Dengan Pahalanya Orang Yang Membacanya Sambil Duduk Dengan Penuh Husyuk Dan Tawadu Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh